Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijaukan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang viral baru-baru ini ya guys ya Jadi ini masalah peniaga Permasalahan peniaga yang ada dekat Malaysia guys ya Oh shock lah Ada orang macam ni kat Malaysia Allahu Akbar Jom kita tengok videonya guys Semoga ini menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan baik kita semua Jom let's go Seorang wanita meluahkan rasa sedih selepas mendakwa telah dihalau Oleh peniaga lain ketika mahu menjalankan perniagaan di Tamai Industri Sri Sunung Batu Pahat Johor Dalam video yang dikongsikan Kelihatan dia menolak gerai mudah alihnya ke satu kawasan lain Selepas terpaksa aku dengan arahan peniaga tersebut Biarpun sedih dengan apa yang berlaku Namun dia tetap bersyukur dan bersemangat Untuk terus mencari rezeki Setelah dipujuk oleh suaminya Video tersebut telah meraih perhatian seorang peniaga dari Pontian Johor Yang tampil menyuarakan pendapat peribadinya Selain memberikan nasihat Dia turut berkongsi video mewapalkan peniaga-peniaga di kawasan itu Yang memasang kemah bersebelahan Dan menjalankan perniagaan dengan harmoni dan bertolak ansur Kok bisa gitu Apa-apa Oh bener Bener juga sih guys Kalau kita nak berniaga itu Memang kena izin dulu Kena tahu dulu kan Siapa pemilik lahan ini Siapa yang lama kat sini Boleh ke tak Ataupun macam mana Ada adab Ada apa nama Hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu Tapi kalau dah izin Tapi ada orang yang merepek macam tu Itu tak boleh lah Jangan macam tu Oh ada yang komen lagi ni Melayu Melayu Sampai bila-bila ada sifat dengki Sebab tu Timbulnya tali beruk sangat sedih Tengok bangsa sendiri macam ni Itulah Ustaz kata pun macam tu Ustaz Samson Debat pun kata macam tu Ustaz Muhammad Al-Amin tu macam tu juga Sebab apa kenapa macam tu Ya kan Allahu akbar Berubahlah berubah Tapi di dunia ni Memang kalau macam tu Tak apa Tolak je dulu Bila kena halau So Kita kena lah tolak Stork Tak kena halau Dengan peniaga lama Yang peniaga dekat atas tanah free Sebab Dia Tak ada yang halau Oh orang lama yang halau Macam mana Saya tak faham juga Sebabnya Ais Macam mana kes ni Cuma dia tambah je So Kita mengalah lah Eh So tarik Wayar tu Panjang lah sikit Daripada tiang tu Kita kena tarik ke sini Sebab Tempat ni Kena dia yang majukan Dan tanah free pun Dia majukan So Dia tak kasih kita Berniaga dekat situ Ok Maksud kita tolak Tapi boleh berniaga Samping lagi tu kan So Dengan hati yang redoh Inilah Dugaan orang meniaga Ni lah Cabaran orang meniaga Kita kena terima Ok Ok lah Ok lah Kita tabarlah hati Video yang dekat batu bahag guys Gaduh Meniaga sebelah tak boleh Sebab tanah tu dia tambah Kau tengok kita orang meniaga eh Ni semua namanya rezeki Allah bagi Sama-sama lah kan Satu baris Kalau kau jual Sama sekalipun Dijarakkan Susah sangat ke Kau nak jadi Manusia yang berguna Kau tengok Kita orang boleh Direk sini Dekat sebelas Sebelas caw Apa Payung kat sini Dia yang musyur itu Anu guys Kalau menurut saya itu Dia kalau Berkeyakinan Kalau ada peniaga baru Ya kan Dia akan mematikan Perniagaan dia Mungkin macam tu Tapi memang ada lah guys Adalah Saya dulu macam tu juga Masa berniaga Dekat Arab tu kan Tak ada pun gaduh-gaduh Minta tolong eh Kepada orang yang tak berniaga Dekat batu bahagian tu Engkau orang Melayu tau Ini contoh orang Melayu yang baik Yang baik-baik kita contoh Yang tak baik tu buang je lah Yang kau halau tu orang Melayu kita tau Jangan jadi bodoh sangat Bodoh abang cakap Saya dukung abang Bodoh lah orang macam tu kan Tak memberi manfaat kepada orang lain Sedangkan Rasulullah SAW bersabda Khairun nas Amfa'ahum dinas Sebaik-baik manusia Adalah yang bermanfaat kepada manusia lainnya Kalau manusia yang lain merasa rugi Merasa Merasa kecewa Merasa Macam Macam tu lah Kan Yang tadi terjadi tu kan Berarti dia tu tak termasuk dengan Sabda Rasulullah SAW Macam tu Kisya Itu pun free lah Kongsilah Eh tamak betul lah Tamak Apa nama tu Tak faham juga Pantang betul lah orang Melayu macam ni Haa You tengok Dia adik kawan lah Betul lah adik kawan Ada Curus ada Ayam gunting ada Air balang ada Kau tengok Haa Popi yang basah ada Bendol 3 ringgit sengah ada Apa lagi yang korang nak kedekut sangat dekat dunia ni Ni Muka bumi ni sementara je ni Sementara Dunia ni sekejap je Debu putar 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 Kalau Allah nak bagi peti Kat kemah Mampus lah situ Betul Tapi Allah ni bagi Beri peluang untuk penapas Untuk kita perbaiki kesilapan Dan Setiap apa yang kita buat dekat dunia ni Faham tak Kau faham tak apa yang aku sampaikan ni Haa Kepada orang Batu Pahad Ni tak tolong tengok-tengok Tapak yang dekat dekut tu Agak-agak dia dah beli Lamborghini belum Haa Kepada abang yang tak bagi miaga tu Dia dah beli belum Lamborghini ke Haa Velpaya ke Dia dah beli belum Haa Dah kaya sangat Duit dah banyak sangat ke Muka nak halal orang Tak lah Kalau dah kaya Takkanlah halal orang Haa Ya kan Eh panas barang aku ni Apa lah Ada orang macam tu Anak Allah paling pantang sekali Orang yang menanayu orang lain Betul Saya lah cakap tu Kau takkan lama Kau takkan lama Kau takkan kari situ Dah lah pakai stall Stall tu kau dah tak Bawa balik Kau biar Awak tahu tak Awak tahu tak Dengan kejadian macam ni Ni Eh kan Haa Kedai awak tu viral tau Tak ada yang beli Siapa yang nak support Orang macam tu kan Aduh Rugi lah awak tu Buat macam tu lah Berbuat baik lah Dia akan kat debi dalam macam tu Haa Niaga kalau ikutkan lesen penjaja Tak boleh tinggal barang tau Haa ni Tak boleh tinggal ni Haa Kemah-kemah ni Faham tak Eh Minta tolong kepada semua Sally Haa Meniagalah sama-sama Semua tengah seraga Nak cari duit Takkanlah kau Kau je nak cari duit kan Betul tak Allah Ya kak Betul Betul Haa Ni akak ke Abang ni aku tak tahu Dia bukan flat theater bang Macam gini Kalau Kalau Ima ni ikut pengalaman saya Buka kedai Buka kedai makan Kita buka kat kedai bangunan Nak gunakan meja Dekat atas tempat parking lot ni pun Perlukan lesen dengan majlis So Ok simple Lagi pula Awak duduk Dengan keadaan stall Stall tu ditinggalkan Haa Sebab apa Pada saya Kalau stall tu nak ditolak ayai Memang tak lah kot Haa Jadinya Kalau kau dah siap tambak Bermakna Kau buka meja Bermakna benda tu kekal lah Haa Andailah kata Kona tu Betul-betul beli tanah tersebut Dan tak Dia senang cakap Dia ada perjanjian Daripada tanah tersebut Itu tanah dia Tak ada siapa boleh masuk Ya Kita hormati Haa Simple Haa Benda tu simple je Saya bukan ke arah isu tu Saya merangkumi semua sekali Haa Sebab Saya pun dah pernah terkena Haa Nak kata halau Dengki Sihir Banyak benda lah Banyak benda Banyak benda Banyak benda yang saya Sampaikan Haa Sebab tu saya tunjuk Kedai-kedai yang ada Depan mata saya ni Haa Kalau ada yang berperanjian begitu Berubah Haa Berubah Sebab apa kita belum terlambat lagi Haa Dunia ni Sementara je Haa Jadi Jadinya Aku tak menyalahkan Siapa-siapa Cumanya Kalau Kalau betul Kau nak meniaga secara sihat Secara betul Pergi naik majlis Dah ada lesen So mungkin Haa Tapat tu kau punya Dah ada lesen So orang akan hormati Haa Jadi Haa Kalau orang lain masuk ke apa Bagi tahu elok-elok Simple Haa Cara aku simple je Cuma aku yang Buatkan aku Tergerak ti Nak buat video ni Kenapa? Sebab aku pun meniaga juga Sama je macam korang Tapi Dulu pun aku dah merasai Benda tu Haa Jadi Nak tak nak kita kena Cari identiti kita sendiri Haa Kalau betul Haa Tanah tu Awak tambah Bermakna macam Tanah awak lah Kalau betul tanah awak Saya pun minta maaf lah kan Haa Mungkin Tuhan awak Tapi kalau bukan tanah awak Tanah kerajaan Kongsilah sama-sama Haa Itu sahaja Saya cuma sampaikan Apa yang saya rasa Saya alami lah Haa Saya alami Haa Haa Cumanya Bila kita ni Kalau tak buat video macam ni Ramai Melayu-Melayu kita ni Tak sedar Haa Maksudnya Konon-konon Kada meniaga lama Itu tempat kau Kau kongka Macam kau tanah merang Kau faham? Haa Kat situ simple je Haa Kalau Rezeki tu Ada je Ada je lah Kalau contoh akak tu Dia kata dia kena Alaw Haa Nyagilah tempat lain Kalau abang ni Kasa ni tempat dia Haa Memang tempat dia Tak ada siapa boleh kacau ke Ataupun Haa Tanah tu ditambak Untuk letak korsi ke Apa ke Haa Itu rezeki dia lah Haa Nanti kalau dah Penyebab-penyebab Haa ni aku nak sampaikan Sebab apa Aku buat video ni Salah satu penyebab Bila korang bergaduh Tak bagi peniaga lah Ketepi sikit lah Akan efek pada Peniaga-peniaga lain Yang ada lesen Betul Haa Peniaga yang Bawa barang balik rumah Peniaga yang tidak tinggalkan Barang-barang peniaga Dekat situ Akan efek pada diorang Sebab apa Sebab Kerana peniaga korang kan ni Haa Jadinya majlis Akan buka mata Oh Ramai sebenarnya Peniaga kita ada lesen Ramai sebenarnya Yang tinggal store Tepi jalan Banyak je Kat Pontian ni sama je Haa Cuma kita ni Peniaga-peniaga Tak payah nak buka mulut Tak payah nak buka mulut Sebab apa Itu majlis punya kerja Lantak dia lah Dia nak buat apa kan Haa Mungkin kena kat aku Haa Halo Apa Haa Ada orang komplain Barang kau tinggal Ke apa-apa Aku ambil Simple Haa Kita mengakui Kesalahan kita Haa Jangan sampai Menjejaskan Rezeki orang lain Faham tak Jadi Kau jaga sama dia Dah settle Kau tak bagi niaga Cakap elok-elok Dah settle Yang ni pun tak payah Nak buat video Cakap kena aloh Settle Tapi kalau tak boleh Settle Mungkin Mungkin situasi sebenarnya Kita tak tahu Mungkin akak tu kena marah ke Ataupun mungkin Banyak benda Banyak benda Banyak benda Saya tak merangkumi semua Faham Cuma saya menyampaikan video ni Kepada peniaga-peniaga yang lain Haa Janganlah ada sifat macam tu Betul Sebab apa Saya datang Haa Pernah tak kena Haa Macam-macam Dik Macam-macam Jadi tak semua orang senang Tak semua orang susah Yap Meski tu Allah yang bagi Betul Jadi kena bingat Contoh Kalau awak buka kedai Bangunan kan Awak Kedai-depan kedai orang ni Awak buka kirmah ke Stol ke Haa Depan kedai orang Haa Patutlah orang tu marah Haa Faham Orang tu dah menyewa Faham tak Apa yang saya sampaikan ni Haa Jadi Bukan tak nengok IG penuh ke apa Itu aku Wallah ma'alam lah Haa Aku pun tak ada IG Haa Bukannya Nak menangkan siapa-siapa Cuma aku menyampaikan Apa yang aku rasa Dan benda ni terbuka Untuk semua Kau nak terima tak Terima kau je basalah Haa Sebab kita dah pernah kena So kita menyampaikan Luahan Apa yang kita hadapi Haa Syarat-syarat Peniaga kalau dah dapat lesen Kenapa kena ikut part tu orang tu Simple Faham tak Semoga yang tengok video ni Bermanfaat InsyaAllah Dipembodarkan urusan dunia airat Haa Jangan ingat aku nak cari Publicity ke apa tak Haa Cuma aku buat Sebab aku miaga juga Jadi Aku mengingatkan pada diri aku juga Haa Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alright ya Dan selesai videonya Dan itulah tadi ya guys ya Ini menjadi pelajaran Bagi kita semua Ya Pelajaran dan renungan Bagi kita semua Renungkan guys ya Sabda Nabi Muhammad SAW Sabda Nabi Muhammad SAW Khairun nas Anfa'ahum li nas Sebaik-baik manusia Bermanfaat kepada manusia lainnya Haa Jadi Janganlah Buat kacau orang lain Jangan buat sakit hati orang lain Kalau memang Dia salah Cakap Baik-baik Tak payah usik Tak payah hina Tak payah Istilahnya Kita Berbuat Semenang-menang Macam tu lah guys ya Janganlah Macam tu Kan Haa Terima kasih Abang Dah bagi arahan Baik kita Dah bagi nasihat juga Baik kita Semoga kita ni Haa Mendapatkan kebaikan Bukan keburukan Tapi kalau saya pikir-pikir guys Dengan viralnya video Seperti ini Ya peniaga tadi Bakalan kesepian guys Sepi nanti itu Bakalan rame Enggak gitu kan Karena kenapa Ya dihujat Paling iya gitu kan Maksudnya adalah Eh apa lah Awak nih Perangai macam tu Tak baik lah Mungkin banyak orang yang nasihat Macam tu kan Allah Jadi Tak faham juga lah guys Kok bisa sampai terjadi Seperti itu Ya kan Subhanallah Semoga awak sekeluarga Dipermudahkan Dalam apa cara Rezeki ada di mana-mana Ya kak Saya pun niaga Juga doakan yang baik-baik Ramai peniaga-peniaga Dekat Malaysia Ni kan Haa Rezeki pasti ada juga Jangan tamak Ya kan Semoga luas rezeki Perniaga Saya yakin Allah tu Maha baik kan Mungkin Itu cara Allah Nak naikkan kita Mungkin Itu cara Allah Nak perkenalkan Ya Nak mendengarkan Produk-produk Yang kita jual Macam tu Allah subhanahu wa ta'ala Pasti mempunyai Rencana yang Pasti mempunyai Rencana yang lebih Indah untuk Akak dan keluarga Tu kan Haa Saya tengok tadi Ada budak-budak juga kan Mungkin anaknya Allahu akbar Terbaik lah Haa Tak apalah Ni masa kita Sampai masa Dia dapat air Lagi teruk Yalah Tak apa Sabar je lah Akak kan Haa Saya doakan Kita doakan semua Kita support Akak tadi tu kan Haa Support niaga dia Ramaikan Haa Peniaga-peniaga dia Apa yang dia jual Beli-beli-beli Macam tu lah Kisya Haa Minta maaf lah Bukan nak masuk campur Tapi Dari apa yang saya nampak Akak ni mungkin Masuk tak minta izin Memang tempat tu free Tapi tanah yang dia tempat Bukan free Haa Pakai duit pocket dia sendiri Coba akak ni Pun sembang Dengan dia baik-baik Cakap peniaga kat sini InsyaAllah dia akan bagi Cuma cara tu yang kena Haa Boleh jadi macam tu Kalau ia gunanya Wang sendiri tu Masalah sendiri Bukan soal Tanpa hak umum Ya kan Sebab itu Aku Buka untuk Bertapak niaga di situ Disebabkan Hak Tapak Haa Itulah Betul tu Kalau nak niaga kat tempat Macam tu Kenalah Bagi salam dulu Beramah mesra Betul juga Itulah Masalah Melayu PhD Tak habis-habis Sedar lah Woy Aduh Memang Ini sikap bahasa kita Nampak sopan santun Pada pakaian baju Melayu Songkok Dan sampin saja Tapi hati Kurang elok Wallah Wallah Bisa Wap Ya Apapun yang terjadi Seperti ini Kita doakan yang terbaik Untuk mereka semua Ya guys Ya Tapi yang terpenting Kalau kita berniaga Kalau memang dah izin Ya jangan kayak gitu Tapi kalau belum izin Ya izin lah Terlebih dahulu Seperti itu Ya kan Oke guys Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Dan semoga menjadi pelajaran Dan pengajaran Bagi kita semua Semoga kita Istilahnya mengambil Kebaikan-kebaikan Daripada video ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah Kata Namun dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih